Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Tabtu 8 Juni 2024. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Tugas orang tua adalah menjaga, mendidik, merawat, dan menuntun anak-anak untuk mengenal, mengetahui, dan beriman. Maka orang tua harus menjadi model. Keluarga Kudus Nasaret sangat taat dalam praktek tradisi Yahudi, khususnya Pascah Yahudi. Tanto Lukas menampilkan kisah Yesus dalam usia 12 tahun dibawa ke Yerusalem. Yesus taat beribadah bersama kedua orang tuanya. Yesus juga ingin belajar tradisi lain dan juga kitab suci. Maka setelah perayaan itu orang tuanya pulang. Sedangkan Yesus tinggal di baik Allah, belajar kitab suci dengan alim ulama dan tokoh-tokoh kitab. Maria dan Yusuf menyangka Yesus pulang bersama mereka. Ketika dalam perjalanan itu mereka melihat bahwa Yesus tidak ada. Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem dan mendapatkan Yesus sedang asik berdiskusi dengan para tokoh kitab. Apa kata Maria kepada Yesus? Nak, mengapa engkau menyusahkan kami? Ini adalah pertanyaan tanggung jawab seorang ibu untuk anaknya. Tetapi bagaimana tanggapan Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Kedua orang tuanya tidak menyangka jawaban ini. Maria kelihatan kecewa. Tetapi ia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Bunda Maria mengetahui rahasia besar dalam diri putranya. Ia bukan anak biasa tetapi putra Allah yang harus taat kepada Allah. Ia harus berada di rumah bapak untuk ciptakan komunikasi intim dengan Allah dan melajar taat kepada Allah. Bunda Maria ditantang untuk rendah hati dan semakin percaya akan putranya. Ia harus membuka hati menyimpan sabda Yesus dalam hatinya. Kita juga diajak memiliki hati seperti Maria. Menyimpan sabda Allah dalam hati dan merenungkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton.